Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang hidup berkelimpahan di dalam Kristus Pada bagian ini kita akan belajar tentang tiga fase penyediaan atau provisi Dari kata provision, dari Tuhan dalam kehidupan kita Ketiga fase ini dapat kita pelajari langsung dari ayat-ayat Alkitab Dan apabila orang-orang percaya melewatinya mereka akan melihat ciri yang berbeda-beda Namun masing-masing memiliki anugerah tersendiri Pertama, fase penyediaan di masa perbudakan Kita buka di keluaran 16 ayat 2 dan 3 Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun Dan berkata kepada mereka, ah kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan Ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makanan roti sampai kenyang Sebab kamu membawa kami keluar di padang gurun Ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan Bacaan ini menunjukkan bahwa orang Israel makan kenyang di tanah Mesir Sekalipun mereka ada dalam perbudakan Melalui tangan orang Mesirlah Tuhan memberikan penyediaannya Penyediaan pada masa perbudakan ini berlaku untuk orang dunia juga Pada masa ini, orang bisa makan kenyang Karena ini adalah masa penyediaan Tuhan Di dalam hal ini berlaku hukum Tuhan yang universal Kasih yang universal Berkat yang universal Seperti matahari diberikan kepada orang benar Dan juga orang berdosa Hujan juga dicurahkan bagi orang benar dan orang berdosa Dalam masa ini Orang tetap bisa kenyang Bahkan banyak juga yang berkelimpahan Tetapi ada yang menonjol dalam masa ini Perut bisa kenyang tetapi hati Seperti dipahitkan oleh karena dosa yang menguasai mereka Jadi di pasal 16 orang Israel berkata Mereka makan daging Makan roti sampai kenyang tetapi sebetulnya juga dipahitkan hatinya Karena pekerjaan yang keras Inilah kenyang yang harus dibayar dengan bekerja keras Hal ini pertama kali muncul Sebagaimana tercatat di dalam kejadian Pasal yang ketiga Ayat 17 sampai 19 Lalu firmannya kepada manusia itu Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu Dan makan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu Jangan makan daripadanya Maka terkutuklah tanah Karena engkau Dengan bersusah payah Engkau akan mencari rejekimu dari tanah seumur hidupmu Semak duri dan rumput duri Yang akan dihasilkan bagimu Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah Karena dari situlah engkau diambil Sebab engkau debu Dan engkau akan kembali menjadi debu Perhatikanlah kutukan Tuhan ini Dengan bersusah payah Kita akan mencari rejeki Dengan berpeluh kita akan mencari makan Ini dialami oleh orang-orang pada masa perbudakan Orang dunia pada umumnya mengalami keadaan seperti ini Mereka mendapatkan harta Mereka dari bekerja keras Dari berpeluh Dari susah payah Mereka begitu menderita Sehingga hati mereka dipahitkan Dengan apa yang harus mereka lewati Tetapi bagi kita sebelumnya Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa Nah, apa bedanya berkat bagi orang yang sudah percaya ini Buka sebentar di Amsal 10 ayat yang ke-22 Berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya Susah payah tidak akan menambahinya Jadi, bila kita ingin menerima berkat yang dari Tuhan Maka biarlah Tuhan yang melakukannya Bukan kerja keras kita Memang kita harus bekerja Karena bila kita tidak bekerja Kita jangan makan Tetapi sebetulnya hidup kita bukanlah bergantung kepada kerja keras kita Bukan dari peluh kita Bukan dari jerih payah kita Apalagi bila kita sampai mengalami kepahitan Memang ada orang-orang yang harus bekerja mencari napkah Itulah masa perbudakan Saya berdoa Jika Anda masih berada di dalam masa perbudakan Keluarlah Anda harus keluar Anda harus meninggalkannya Caranya Dengan menerima Yesus Terima pengampunannya Lahir baru Maka Anda dijadikan anak Tuhan Anda akan diselamatkan Hidup baru diberikan Tuhan Kemudian belajar untuk menikmati hidup Dalam anugerahnya Kedua Fase penyediaan di Padanggurun Fase ini dialami oleh Bani Israel Ketika mereka keluar dari tanah Mesir Buka sebentar dikeluaran Ayat 16 Pasal 16 Ayat 4 sampai 21 Ayat ini lumayan panjang Lalu berwirmalah Tuhan kepada Musa Sesungguhnya Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu Maka bangsa itu akan keluar Dan memungut tiap-tiap hari Sebanyak yang perlu untuk sehari Supaya mereka kucoba Apakah mereka hidup menurut hukungku atau tidak Dan pada hari yang keenam Apabila mereka memasak dibawa mereka Dibawa mereka pulang Maka yang dibawa itu akan terdapat dua kali lipat banyaknya Daripada apa yang dibungut mereka sehari-hari Sudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel Betang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu untuk keluar dari tanah Mesir Dan besok pagi kamu akan melihat kemuliaan Tuhan Karena itu Karena ia telah mendengar sungut-sungut Karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya Sebab apakah kami ini Maka kamu ini bersungut-sungut kepada kami Lalu kata Musa Jika memang Tuhan Yang memberi kamu makan daging Pada waktu petang Dan makan roti Sampai kenyang pada waktu pagi Karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu Yang kamu sungut-sungutkan kepadanya Apakah kami ini Bukan kepada kami bersungut-sungutmu itu Tetapi kepada Tuhan Kata Musa kepada Harun Katakanlah kepada segala jemaah Israel Marilah dekat kehadapan Tuhan Sebab ia mendengarkan sungut-sungutmu Dan sedang Harun berbicara dengan segenap jemaah Israel Mereka memalingkan mukanya ke arah Padanggurun Maka tampak kemuliaan Tuhan dalam awan itu Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel Katakanlah kepada mereka Pada waktu senja kamu akan makan daging Dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan alamu Pada waktu petang datanglah berdurung burung-burung puyuh Yang menutupi perkemahan itu Dan pada waktu pagi terletak embun sekeliling perkemaian itu Ketika embun itu telah menguap Tampaklah pada permukaan Padanggurun sesuatu yang halus Seperti sisi Halus seperti embun beku di bumi Ketika orang Israel melihatnya Berkatalah mereka kepada yang lain Apakah ini Sebab mereka tidak tahu apa itu Tetapi Musa berkata kepada mereka Pungutlah itu Tiap-tiap orang menurut keperluannya Masing-masing kamu boleh mengambil Wak Masing-masing kamu boleh mengambil Untuk seisi kemahnya Segomer seorang Menurut jumlah jiwa Demikianlah diperbuat orang Israel Maka Mengumpulkan Mereka mengumpulkan Ada banyak Ada yang sedikit Ketika mereka menukarnya dengan gomer Maka orang mengumpulkan banyak Tidak Ketika mereka menukarkan dengan gomer Maka orang yang mengumpulkan banyak Tidak kelebihan Dan orang yang mengumpulkan sedikit Tidak kekurangan Tiap-tiap orang mengumpulkan Menurut keperluannya Musa berkata kepada mereka Seorang pun tidak boleh meninggalkan Daripadanya sampai pagi Tapi ada yang Tidak menengarkan Musa Dan meninggalkan Daripadanya sampai pagi Lalu berulat Dan berbau pusuk Maka Musa menjadi marah Kepada mereka Setiap pagi mereka Memungutnya Tiap-tiap orang Menurut keperluannya Ketika mereka Tetapi Ketika matahari panas Cair lah Itu Berhatikan Bahwa pada masa Padanggurun Tidak ada kelimpahan Yang dibungut satu hari Hanya cukup untuk keperluan sehari Tujuan Tuhan adalah Menguji Apakah kita mau menuruti hukumnya Atau tidak Ada orang yang sedang Melewati masa penyediaan Di Padanggurun Terdapat penyediaan Untuk sehari Atau mungkin sedikit Agak kurang Dibandingkan Apa yang dibutuhkannya Ikutilah Saja Perintah Tuhan Ikuti hukumnya Di tengah-tengah Masa yang serba Kekurangan Serba terjepit Serba sedikit Dan tidak ada Kelimpahan sedikitpun Itulah Masa Padanggurun Ada Hal-hal rohani Ada hukum-hukum roh Yang harus Anda dan saya perhatikan Jika Anda mengetahui Yang Diperintahkan roh kudus Maka Cara hidup Anda Akan diubah oleh Tuhan Dengan luar biasa Buka sebentar Yesaya 30 Ayat 18 Sampai 21 Sebab itu Tuhan menantikan Suat Saatnya Hendak menunjukkan Kasihnya Kepada kamu Sebab itu Sebab itu Ia bangkit Hendak menyayangi Kamu Sebab Tuhan Adalah Allah yang Adil Berbahagialah Semua orang Yang menantikan Dia Sungguh Hai bangsa Dision Yang diam di Yerusalem Engkau tidak akan Terus menangis Tentulah Tuhan Akan mengasihi Engkau Apabila Engkau berseru Pada saat ini Mendengar Teriakanmu Ia akan menjawab Dan Walaupun Tuhan Memberikan Kepadamu Roti Dan air Serba sedikit Namun Pengajarmu Tidak akan Menyembunyikan Diri lagi Tetapi Matamu Akan terus Melihat dia Dan Telingamu Akan mendengar Perkataan ini Dan Dari belakamu Inilah Jalan Berjalanlah Mengikutinya Entah Kamu Menganan Atau Mengiri Ayat 20 Jelas Menunjukkan Situasi Di Padanggurun Namun Pada masa ini Roh Kudus Akan berusaha Membawa kita Di bawah Pimpinannya Jika Anda Mau taat Maka Anda Akan dipimpin Oleh Tuhan Ke kanan Atau ke kiri Tetapi ingat Roti Dan air Masih Serba sedikit Namun Yang hebat Pengajar kita Tidak akan Meninggalkan kita Lalu apa yang Akan terjadi Bila kita taat Coba Perhatikan Ayat Yesaya 30 Ayat 20-24 Engkau akan Menganggap Najis Patung-patungmu Yang disalut Oleh perak Atau Yang dilapisi Dengan emas Engkau akan Membuangnya Seperti kain cemar Sambil berkata Kepadanya Keluar Keluarlah Lalu Tuhan Akan memberikan Hujan Bagi benih Yang kamu Taburkan Di ladangmu Dan dari Hasil tanahmu Itu kamu Akan makan Roti yang lezat Dan berlimpah-limpah Pada waktu itu Ternakmu Akan makan Rumput Di bandang Rumput yang luas Sapi-sapi Dan keledaimu Akan mengerjakan Tanah Yang akan Memakan Makanannya Campuran Yang sedap Yang sudah Ditampi Dan diayak Ada beberapa Hal yang dapat Kita pelajari Dari ayat di atas Pertama Sekalipun Kita Hanya Mempunyai Makanan Atau Roti Sedikit Tetapi Tetap Harus Menabur Dari Taburan Yang sedikit Itulah Kita akan Menuai Sampai Berlimpah-limpah Apabila Di masa Semuanya Serba sedikit Kita tetap Setia menabur Kelak Kita akan Menerima Roti Yang sedap Dan berlimpah-limpah Dari sini Kita Memasuki Fase Yang ketiga Yakni Fase Penyediaan Di tanah Perjanjian Di sini Kita akan Mengerti Mengenai Penyediaan Tuhan Di tanah Perjanjian Namun Sebelumnya Kita harus Menyadari Bahwa Semuanya itu Diawali Dengan Taburan Yosua 5 ayat 10-12 Sementara Berkemah Di Gilgal Orang Israel Itu Merayakan Pasca Pada hari Yang ke-14 Bulan Itu Pada waktu Patang Di dataran Jericho Lalu Pada hari Sesudah Pasca Makan Hasil Negeri Itu Roti Yang Beragi Dan Bertih Gandum Pada hari Itu Juga Lalu Berhentilah Mana Itu Pada Keesokan Harinya Mereka Makan Hasil Negeri Itu Jadi Orang Israel Tidak Boleh Beroleh Mana Lagi Tapi Dalam Tahun Itu Mereka Makan Yang Dihasilkan Tanah Kanaan Orang Dapat Mengatakan Sebagai Hal Yang Luar Biasa Bahwa Bangsa Israel Sudah Dapat Hasil Tanah Kanaan Itu Benar Tetapi Anda Harus Ingat Bahwa Untuk Menikmati Hasil Tanah Kanaan Anda Harus Mulai Menabur Karena Jika Anda Tidak Menabur Anda Tidak Akan Dapat Tuhayan Ini Berbeda Dengan Mana Yang Memang Tidak Perlu Ditabur Dan Anda Memperolehnya Tanpa Usaha Manusiawi Tetapi Untuk Mendapatkan Hasil Tanah Anda Harus Menaburinya Dengan Benih Biarlah Tuhan Menghujani Benih Dan Berkat Berkatnya Dan Anda Pasti Akan Menikmati Panen Yang Luar Biasa Makan Roti Yang Lezat Dan Berlimpah Inilah Masa Tanah Perjanjian Masa Ini Hanya Akan Anda Alami Setelah Proses Tuhan Atas Diri Anda Di Masa Padang Kurun Selesai Dan Didapati Taat Kepada Roh Kudus Anda Menurut Hukum Hukumnya Dan Anda Terus Menabur Walaupun Anda Di Tengah Tengah Masa Kesulitan Pada Masa Ini Tuhan Akan Memberkati Kita Dan Memasuki Tanah Perjanjian Kejadian 26 12 14 14 Maka Menaburlah Isak Di Tanah Itu Dan Dalam Tahun Itu Juga Mendapat Hasil 100 Kali Lipat Sebab Ia Diberkati Tuhan Dan Orang Itu Menjadi Kaya Bahkan Kian Lama Sehingga Menjadi Sangat Kaya Ia Mempunyai Kumpulan Kambing Dumba Dan Lembu Sapi Serta Banyak Anak Buah Sehingga Orang Filistin Itu Cemburu Kepadanya Dimanakah Anda Sekarang Ini Jika Anda Berada Pada Masa Perbudakan Bertobat Datang Kepada Tuhan Dan Meminta Anugerah Nya Jika Anda Senang Melewati Padang Gurun Maka Mungkin Semuanya Masih Serba Sedikit Tetapi Belajarlah Menuruti Apa Kata Roh Kudus Apakah Anda Harus Melangkah Ke Kanan Atau Ke Kiri Ikuti Saja Maka Anda Akan Dibawa Masuk Tanah Perjanjian Lalu Anda Harus Mengawalinya Dengan Taburan Benih Ketika Anda Mengalami Kesulitan Dan Anda Tetap Setiap Menabur Maka Anda Akan Menuai Diberkati Dan Berkelimpahan Maka Anda Pun Akan Menuhi Tanah Perjanjian Amen God bless you